selamat pagi selamat pagi today we are going to talk about living thing and non-living thing so you have to write this keyword today because this keyword is very important in this topic okay are you ready? I will write the keywords today keywords number one living number two non-living number three plant number three plant number four animal okay let's okay let's read the keywords together number one say everyone say living number two say non-living number three say plant number four say animal now write this keyword in your book write this keyword in your book I give you five minutes to write this keyword it's time for you okay students have you finished write our keywords today okay now I want to explain to you what is the difference between living thing and non-living thing now if you find everything but it can't move it can't move it need no food and it can't grow up you can say that is non-living thing but if you find the object but it need food it can move and it can't grow up so you can say that object is living thing okay have you understand about this concept about this concept okay baik ya mister jelaskan dengan bahasa Indonesia jadi kita akan mempelajari benda hidup dan benda tidak hidup kalau benda hidup itu ciri-cirinya yang pertama adalah butuh makanan terus yang kedua dia itu bisa bergerak atau bisa berpindah dan yang ketiga benda hidup itu bisa tumbuh terus kalau benda tidak hidup atau benda mati dia tidak butuh makan terus yang kedua tidak bisa bergerak dan yang ketiga dia tidak tumbuh nah itulah pemahaman itulah hal yang harus kamu pahami untuk bisa membedakan benda hidup dan benda mati atau benda tidak hidup sekarang saya ingin menunjukkan untuk menunjukkan contoh non-living ting saya ingin menunjukkan contoh non-living ting sudah siap lihat check it out oke students sekarang lihat objek ini lihat objek ini saya ada 1 2 3 dan 4 saya ada 4 objek ini contoh non-living ting pertama objek book kedua scissor ketiga marker ketiga tisu now you can see book the book need no food the book need no food the book can't move the book can't grow up so we can say that the book is non-living ting ya jadi buku ini tidak butuh makanan buku ini tidak bergerak dan buku ini tidak tumbuh maka kalian bisa mengatakan bahwa buku ini adalah benda tidak hidup atau non-living thing oke the next objek this is same with book look the scissors the scissors need no food the scissors can't move the scissors can't grow up so you can say the scissors is non-living thing the third object marker same with the others the marker need no food markernya tidak membutuhkan makanan and then the marker can't move the marker can't move markernya atau spidolnya tidak bisa bergerak and then third the marker can't grow up spidolnya ini tidak bisa tumbuh menjadi besar so you can say that this marker is non-living thing and then the last object I have a tissue you can look this tissue is the tissue need food apakah tisunya butuh makanan you have to answer no this tissue need no food and then is the tissue can't move apakah tisunya bisa bergerak no this tissue can't move tisunya tidak bisa bergerak and is the tissue can grow up apakah tisunya bisa tumbuh the tissue can't grow up so you can say that the tissue is non-living thing jadi benda-benda ini 1 2 3 4 buku spidol gunting dan tisu tidak membutuhkan makanan tidak bergerak dan tidak bisa tumbuh sehingga kalian bisa mengatakan bahwa 4 benda ini adalah benda yang tidak hidup atau non-living thing this is the next object do you know what is this that's right this is a grass this is a grass and what is grass living thing or non-living thing answer my question that's right the grass need food need water to grow up and the grass can grow up to be higher bigger higher and bigger so we can say that the grass is living thing ya jadi ini adalah rumput rumput ini membutuhkan air sebagai makanan selanjutnya rumput ini bisa tumbuh menjadi lebih tinggi dan besar sehingga kalian bisa mengatakan bahwa rumput ini adalah makhluk hidup oke student ini terakhir objek do you melihat apa itu do you see that's right you melihat banyak fish ada banyak fish ada dan my question is what is fish what is fish living thing or non-living thing that's right you can say that fish is living thing because fish need food can move and can grow up ya jadi ikan itu termasuk makhluk hidup karena ikannya membutuhkan makanan bisa bergerak dan juga bisa tumbuh have you understand oke student now it's time to check your understanding about this topic now prepare your worksheet oke prepare your worksheet and then to the worksheet you will look 10 objects you will look 10 pictures and then identify which is living thing and which is non-living thing by make a circle in the option have you understand i want to repeat once more prepare your worksheet and then look 10 picture or 10 objects and then make a circle make a circle in the option oke are you ready it's time for you yeah jadi ini saatnya untuk mengecek atau untuk mengetes apakah kalian sudah paham sama pelajaran yang mister sampaikan atau belum sekarang silahkan siapkan worksheet kalian worksheet yang sudah mister bagi ke kalian nah disitu kalian akan melihat 10 gambar kalian akan melihat 10 gambar lalu silahkan pilih pilihannya pilihan A atau pilihan B sesuai dengan gambar seumpama jika gambar nomor satu itu adalah benda tidak hidup kamu bisa lingkari non living thing oke paham dengan apa yang mister jelaskan silahkan bisa mencoba oke student that is our topic and our materials today we have talked about living thing and non living thing we have now that the characteristic of living thing first need food second can move third the living thing is grow up ya jadi kesimpulannya kita telah belajar bahwa benda hidup itu yang pertama membutuhkan makanan yang kedua bisa bergerak dan yang ketiga adalah dapat tumbuh oke thank you so much for your attention I will explore your worksheet in the next meeting see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.